Tak butuh waktu lama usai melakukan penyelidikan atas laporan korban. Jajaran Tim Resmob Polres Lampung Timur berhasil beringkus tiga pelaku tindak pidana pencurian. Satu pelaku terlibat pencurian dengan pemberatan atau curat di wilayah hukum Labuhan Ratu, Lampung Timur. Pelaku masuk ke rumah lalu mencuri uang dan satu buah handphone. Pelaku ditangkap di wilayah Wai Jepara. Beberapa jam kemudian, Tim Resmob kembali menyebut seorang pelaku perampasan dompet dan handphone yang beraksi di kecamatan Wai Jepara. Pelaku diamankan di kediamannya di kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Rabu malam, Tim Resmob kembali mengungkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Labuhan Ratu dengan korban pelajar. Satu tersangka melakukan pencurian kekerasan terhadap anak sekolah dengan mengambil paksa motor Vario, serta satu tersangka melakukan pencurian biasa dengan korban HP dan uang Rp1.700. Untuk mempertanggungjawabkan perbuat aja, dua pelaku curas dan seorang pelaku curat digelandang ke Mapores, Lampung Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.